Intro Jadi aku ikutan program dari The Ohio State University Nama program ini sendiri adalah The Ohio Program Nah tempat maklumat di US sendiri itu juga tergantung sama peminatan kita Kayak misal aku lebih minat ke tanaman hias Jadi aku dicariin perusahaan mana yang sesuai sama minat dan bakat aku Jadi persiapan sebelum berangkat yang aku siapin yang pertama adalah mental dulu Karena ini benar-benar sangat jauh dari rumah kita Perusahaan yang di Indonesia itu aku benar-benar diajari bagaimana standar pekerjaan yang ada di Amerika Mulai dari kecepatan, bagaimana efisiensi waktu Serta bagaimana kita berhubungan dan berbahasa Inggris dengan sesama pekerjaan Mulai dari pembibitan di greenhouse Terus aku belajar juga mengenai maintenance di garden yang sangat luas Terus aku juga belajar mengenai tanaman-tanaman yang harus berbunga di sepanjang musim Dan anak magang seperti kita pun sering diajak untuk ikut dan ikut bantu di event tersebut Jadi bisa jadi guide Aku belajar banyak banget apalagi tentang bahasa dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang ada di Amerika Karena sebelumnya aku belum pernah pakai alat-alat yang di Alwaysbury Garden pakai Jadi itu benar-benar bikin tantangan yang paling baru dan aku harus merasa aku harus bisa Kemudian yang kedua untuk budaya kerja adalah mereka sangat mengapresiasi kinerja kita Jadi kalau misalnya kita dapat pekerjaan yang sekiranya kita sangat ngerasa kayak gampang Itu mereka selalu mengapresiasi Selain itu mereka juga harus paling tidak 2 tahun mempelajari tentang agriculture Selain itu syaratnya adalah dari segi nilai atau GP Mereka juga harus bagus Paling tidak sekitar 3 lah minimum Aku ingin banget bikin suatu bentuk pertanian yang menyenangkan dan bikin teman-teman jadi lebih suka berkebun Dan terutama lagi di perkotaan Biar teman-teman yang ada di perkotaan pun suhu udaranya juga makin bersih dan bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di perkotaan